Yang mempersa Sekretaris Daerah Kabupaten Morojambi Budi Hartono menghadiri rapat koordinasi sinkronisasi data aset dan permasalahannya pada OPD Caman, Lura dan Desa di lingkungan Kabupaten Morojambi. Bertempat di ruang pola Nang Inang Kantor Bupati Morojambi, Sekretaris Daerah Kabupaten Morojambi Budi Hartono menghadiri rapat koordinasi sinkronisasi data aset dan permasalahan pada OPD Caman, Lura dan Desa di lingkungan Kabupaten Morojambi yang didampingi asisten setda Morojambi Junaidi, Kepala BPKA di alias serta seluruh OPD Caman, Lura dan Desa lingkup Kabupaten Morojambi. Kegiatan ini bertujuan agar terwujudnya sinergitas dan sinkronisasi dalam pengelolaan aset daerah serta updating data terkait dengan pengelolaan aset daerah di OPD Caman dan Desa lingkungan pemerintah Kabupaten Morojambi. Disampaikan oleh Kepala BPKA di Kabupaten Morojambi bahwa barang milik daerah atau aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah. Selain mempunyai potensi guna menunjang PAD, juga merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya. Dengan demikian aset daerah harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, serta akuntabel agar dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan instruksi dari pihak KPKRI bahwa terkait aset. Selain itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Morojambi Budi Hartono pada pembukaan acara rapat koordinasi barang milik daerah menunturkan bahwa untuk persoalan yang menyangkut sertifikasi tanah dan bangunan di Provinsi Jambi ini, capaian untuk daerah Morojambi sudah bagus. Pasalnya tahun kemarin dari target 100 tercapai 102 percil bangunan dan tanah memiliki sertifikat dan ini mencapai yang tertinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Ada empat koordinasi penataan aset di Provinsi Jambi ini sebagai salah satu tindak lanjut dari rekomendasi ketawa Dekat Pekat 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 Pekat. Jadi hasil dari impenarisasi yang dilakukan oleh BKD dari 1037 tanah dan bangunan yang ada di Provinsi Jambi ini, itu banyak 628 yang belum disertifikatkan. Jadi yang sudah disertifikatkan sekitar 400an ya, 400an. Dan itu kita diminta untuk segera menyelesaikan ini di tahun 2024 oleh KPK. Memang ini tugas berat ya, jadi makanya hari ini kita kumpulkan semua, kita distribusikan kewajiban-kewajiban itu. Terima kasih telah menonton!